Intro Selanjutnya saudara satu orang pelaku pengedar narkotika jenis sabu diamankan polisi Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari provinsi riau yang diedarkan di kota Ijambi Seorang pria berinisial LL 37 tahun diamankan Satres Narkoba Poresta Jambi Dimengamankan pelaku di rumahnya yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Sari, Kejamatan Jambi Timur Kota Jambi Pada Kamis 16 Juni 2022 lalu pukul 1 dini hari Diketahui di rumah pelaku sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu Pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari provinsi riau dan diedarkan di kota Ijambi Dengan sistem ketemu di suatu tempat dengan calon pembeli Untuk transaksi sendiri dari yang tersangkutan tersangka tergantung dari pesanan Mereka mau bertemu di mana transaksinya baru dia bertemu di suatu tempat Jadi tidak terfokus sama satu tempat tapi ya berpindah-pindah Tergantung dari komunikasi antara pendual dengan pembeli Sejauh ini bang penyelidikan apakah ini bermain sendiri sejauh ini atau ada jaringan lainnya bang? Di kota Ijambi misalnya bang? Untuk jaringan sebenarnya dia untuk sementara masih tunggal Kami masih melakukan pengembangan Apakah masih ada pihak lain atau orang-orang yang membantu Berkaitan dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh tersangka Tersangka LL ini dari bawasannya yang bersangkutan Perang bukti dari wilayah sebelah yaitu dari Provinsi Rion Dari yang bersangkutan Sudah berapa kalinya? Untuk penjelasan atau penerangan dari yang bersangkutan baru satu kali Tersangkanya cuma satu? Untuk sementara satu Rencana diadarkan kemana pak? Untuk sementara diadarkan di wilayah kota Jambi Duli Untuk keuntungan bagaimana pak asad? Kalau keuntungan selama ini Yang bersangkutan sudah menjelaskan bahwasannya Dari hasil penjualan Untuk kehidupan sehari-hari Untuk membeli makan, membeli pakaian Ataupun membeli kendaraan yang sudah kami cinta Tersangka dari mana asalnya pak asad? Asli Jambi Apakah ini kategori bandar? Kategori dari jumlah barang terlalu besar Bandar besar atau sementara pemak? Pengendara atau gimana? Ya ini kalau misalnya kami menentukan untuk bandar Kami bisa mengatakan ini bandar Tapi untuk klanifikasinya besar atau kecil Kami masih melakukan upaya penyidikan dan pengembangan Untuk proses selanjutnya Untuk selama ini? Sejumlah barang bukti berhasil diamankan Yakni diantaranya 32 paket sabu seberat 3,5 kg 3 unit handphone, 1 unit sepeda motor Perabotan seperti piring, keranjang plastik, sendok plastik, stopless, dan timbangan digital Akibat perbuatannya pelaku LL37 dikenakan pasal 114 ayat 2 Atau 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika jenis sabu Repor TBTV Rio melaporkan dari Jambi Terima kasih telah menonton!